Masih menjadi penyakit kronis penyebab kebutaan nomor 2 setelah katarak. Untuk itu pemeriksaan sedini mungkin terhadap potensi glaucoma menjadi penting untuk mencegah kebutaan permanen. Hingga saat ini glaucoma masih menjadi momok penyebab utama kebutaan di seluruh dunia setelah katarak. Menurut data Kementerian Kesehatan pada tahun 2020, penderita glaucoma secara global mencapai 76 juta jiwa. Untuk itu pemeriksaan sedini mungkin sangatlah dianjurkan agar kerusakan pada saraf mata dan kebutaan bisa dicegah. Selalu ya, selalu tidak pernah lupa ya, jadi contoh juga, oke. Harus kita berpacu dengan waktu, jadi harus segera dan buat pindahkan segera. Apabila dilakukan hanya langsung saja dengan obat-obatannya, kemudian ini bisa akan turun karena menempatnya dan biar kembali normal seperti biasa. Dan harap itu juga tidak rusak gitu.